Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics. Ikan lele punya banyak sekali jenis dan macamnya. Tapi mungkin kamu baru tahu ikan lele dengan tampang yang sangat unik ini. Ikan lele tersebut adalah Gulper Catfish. Ikan air tawar yang satu ini bisa dibilang sangat terkenal, apalagi di kalangan pecinta ikan predator. Ya, walaupun selain Gulper Catfish, ia juga punya nama panggilan lain, yaitu Ogre Catfish. Lalu seperti apa seluk benuk dari ikan lele yang gebuk ini? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Jika kita melihat fisiknya, secara sekilas sepertinya tidak ada bedanya dengan ikan-ikan lele pada umumnya. Namun kalau kita perhatikan secara teliti, ada satu keunikan dan ciri khas dari Gulper Catfish. Ya, terlihat bagian mulutnya yang sangat lebar dan jelas mulutnya ini bisa melahap apa saja yang ingin dimakannya. Mulutnya bagian bawah juga terlihat lebih maju dibandingkan yang atas. Soal ukuran tubuh, ikan Gulper Catfish ini dapat mencapai panjang hingga 25 cm. Kalau kamu pikir ukuran tersebut cukup kecil, berarti kamu sudah meremehkan ikan yang satu ini. Ikan Gulper Catfish telah tercatat menyebar di beberapa wilayah, mulai dari Rio Negro di Brazil dan Drainase Orinoco di Venezuela. Sehingga dengan kata lain, ikan ini bukanlah ikan asli Indonesia. Apabila kita menyinggung soal makanan, tentu kemampuan Gulper Catfish sangat mengerikan dan tidak perlu diragukan lagi. Dengan mulutnya yang lebar dan besar, hampir semua mangsa bisa dilahapnya. Ia bakal mangsa apapun yang bisa dimakan, seperti ikan, udang, dan lainnya. Namun, yang mengejutkan adalah ukuran mangsanya bisa setara atau bahkan lebih besar daripada ukuran tubuhnya sendiri. Hal tersebut tentu sungguh gila. Mengingat sangat jarang ikan yang bisa melahap sesuatu yang setara atau bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Tapi hal tersebut bisa dilakukan oleh si hitam bermulut besar, Gulper Catfish. Soal habitat, ikan Gulper Catfish biasanya menghuni anak sungai Blackwater, di mana perairan tersebut punya kedalaman yang cukup dangkal. Saat malam hari di perairan tersebut, ikan Gulper Catfish akan berburu secara aktif. Mengingat saat siang hari, ikan ini akan cenderung sembunyi dan beristirahat dengan tenang. Ketika berada di sebuah akwarium, biasanya Gulper Catfish terlihat berada di area bawah. Hal itu maklum, mengingat ikan Gulper Catfish termasuk ikan tipe bawah jika dilihat berdasarkan letaknya terhadap permukaan air. Soal temperamen, jangan sampai kamu terkecoh dengan muka santunya. Hal tersebut karena ternyata, Gulper Catfish bisa melahap sesuatu dua kali lipat lebih besar daripada tubuhnya. Karena itulah, ikan Gulper disarankan di pelihara sendirian saja. Karena jika digabung dengan ikan lain, takutnya Gulper Catfish akan melahap tank matenya tersebut. Nah, itulah seluk-beluk dari Gulper Catfish, si ikan lele bermulut besar dan lebar. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.